Kumpulan 4 Terdiri daripada saya sendiri, Kassandra May, Agilon Anak Lelaki Gobala Kishan, Ahmad Salfan bin Kahar, Ar-Rezwani binti Arbay, Muhammad Nur Azwansyah bin Zulkifli, Muhammad Zahid Amar bin Yusul Rizal, Nurul Afifah binti Azmi, dan Nurul Atira binti Khairuddin. Kami semua daripada kursus Isu Semasa dan Falsafa Seksyen 30. Baiklah, kembali semula kebelah topik yang ingin dibincangkan, yaitu liberalism dalam pendidikan negara. Namun begitu, marilah kita mengenali dahulu apa itu sebenarnya liberalism. Liberalism ini boleh ditakrifkan dari pelbagai sudut. Melalui sudut Kamus Dewan edisi 4, liberalism ini membawa maksud pahaman yang liberal, yang mahukan demokrasi serta kebebasan. Dari sudut Falsafa pula, liberalism bermaksud terdapat unsur kebebasan, persetujuan pemerintahan, dan persamaan di hadapan undang-undang. Jadi secara umumnya, liberalism ini adalah satu ideologi yang menentengahkan kebebasan berpikir untuk setiap individu sama ada dalam bidang politik, ekonomi, mahupun agama. Dan ideologi ini amat memiliki hak kesamarataan setiap individu tanpa mengira jantina dan agama. Berdasarkan carta payang pertama ini, kita dapati bahwa majoriti yang mengambil bahagian dalam soal selidik kesal liberalism dalam sistem pendidikan negara ini Gendari daripada 60.3 peratus perempuan, yaitu seramai 44 orang, manakala 39.7 peratus ialah lelaki, yaitu seramai 29 orang. Bagi graf umur pula, rata-rata responden berumur 19 sehingga 21 tahun, seorang berumur 18 tahun, dan selebihnya seramai 4 orang berumur 30 tahun ke atas. Dapat kita konklusikan dari kedua graf ini bahwa soal selidik ini agak ketumpu kepada responden orang kita yang berumur sekitar 19 hingga 21 tahun. Seterusnya, kita teruskan dengan respon-respon dari responden berkaitan soalan berkisarkan kesan liberalism dalam sistem pendidikan negara. Didapati bahwa graf yang pertama menunjukkan ramai yang bersetuju bahwa liberalism akan berkesan kepada pelajar. Walaupun ada segi lintir yang mengatakan tidak, hakikat yang kita semua sedia tahu bahwa perkara ini akan bergantung kepada mentaliti yang telah diterapkan oleh pendidikan awal mereka semasa masih kecil. Jika elok pendidikannya, maka kukuhlah mentaliti dan pribadi mereka. Tapi, seeloknya, hendaklah kita menjauhkan segala perkara yang akan membawa kerosakan. Graf yang seterusnya menunjukkan ramai yang bersetuju bahwa liberalism mempengaruhi fahaman ajaran Islam atau agama-agama lain. Hal ini kerana telah banyak contoh yang dapat kita lihat di depan mata kita, lebih-lebih lagi melalui laman sawang dan media sosial. Bagi mereka yang mengatakan tidak, pastinya mereka ini mungkin jarang mengambil tahu berkenaan isu semasa atau tidak menggiatkan diri dalam media sosial. Untuk graf ketiga, kadaran untuk mereka yang tidak pasti akan kondisi mereka apabila liberalism diaplikasikan dalam pendidikan agak tinggi. Walau bagaimanapun, kesedaran pelajar berkenaan implikasi yang dibawa oleh liberalism agak tinggi, menyebabkan ramai yang berasa tidak selesa dengan pengaplikasian liberalism dalam pelajaran. Untuk graf terakhir, ramai yang bersetuju dan ramai juga yang tidak pasti. Graf ini agak tidak tepat karena tidak sepenuhnya kes homoseksual yang berlaku disebabkan liberalism. Secara ringkasnya, ideologi atau fahaman liberal ini amat berbahaya dan memberi kesan negatif kepada akhita masyarakat sesebuah negara jika tidak ditafsirkan dengan betul. Oleh itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu cakna dalam memastikan penyebaran ideologi yang mengganggu keserbacaan masyarakat ini. Jadi amat penting untuk mempunyai kefahaman yang jitu tentang akhita yang perlu diterapkan pada diri anak bangsa sebagai benteng ideologi ini dari terus menular dan terus menjejaskan diri mereka. Sekian terima kasih.